Terima kasih. Terima kasih. Namanya Motain. Di sana kalian bisa lihat langsung perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Kefamananu, Soe sampai Kupang, kami punya pohon cendana yang wangi. Seberang lewat selatu kuavo, kalian bisa lihat Sasando, alat musik tradisional Pulau Rote yang mendunia. Lanjut ke Pulau Alor, di sana kalian bisa makan buah kenari. Di pulau besar lain seperti Sumba, yang adalah salah satu pulau indah di dunia, kalian bisa melihat kuda yang sangat terkenal, yakni kuda Sandelwood. Tidak jauh dari situ seberanglah ke Flores, di sana ada Komodo yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang bisa sobat lihat di Pulau Komodo. Lanjut ke Ende, di situ kalian bisa melihat Danau Kelimutu atau orang sering bilang Danau Tiga Warna. Ada juga lembata yang terkenal dengan tradisi berburu paus yang dilakukan secara tradisional. Manggarai dengan tarian cacinya yang eksotik. Flores Timur dan Adonara yang disebut kota renyah serta tempat pertama masuknya kaum penjajah. Ada lagi Sika dan Ngada, di sana mungkin kalian akan dengar lagu Gemu Famire, atau lagu Maumire yang terkenal se-Indonesia. Untuk Ngada sendiri, Anda akan disajikan dengan tarian Jai. Masih banyak lagi daerah yang harus dieksplorasi di NTT. Pokoknya kami unik, sahabat. Kami terbiasa dengan panas hujan, karena kami harus kerja di sawah, ladang, dan kebun. Kalian di kota besar, kalau makan langsung ke warung atau makanan siap saji. Kami punya dapur sendiri di rumah, dan bahan makanan minyak, dan bahan makanan yang kami punya itu langsung dari kebun, ladang, dan sawah. Untuk mau makan, kami harus kerja dalam artian mau kelola bahan pangan itu jadi makanan alias masak sendiri. Serius kawan, kami di sini punya adat istiadat dan bahasa daerah masing-masing, tapi kami tetap satu, yakni satu Indonesia. Siapapun yang datang ke NTT, sudah kami anggap sebagai sahabat. Sahabat adalah saudara kami. Maka dari itu, janganlah takut ke NTT. Kami aman, pasti kalian senang dan nyaman. Bangga jadi orang NTT. Salam tepuk bahu. Penulis caption, Dago Manikin. Anak timur, main sasando, dan bernyanyi bolelebo, rasa gidang, dan bernendang pulangi. Biar pun tanjung teluknya jauh tapi selalu terkenang di kaduku.